Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video mengenai fungsi alih rangkaian listrik Video kedua Dengan melakukan analisa mesh Pada video sebelumnya Rangkaian listriknya hanya satu loop Kalau lebih dari satu loop Kita sudah bisa menggunakan Kita butuhkan analisa mesh Nah, saya mengulangi kembali Bahwa diagram blok memiliki sinyal dan sistem Sinyal pada rangkaian listrik itu ada dua saja Degangan dan arus Sedangkan sistemnya adalah R, C, dan L Jadi yang di dalam kotak ini hanya ada R, atau L, atau C Sedangkan yang panah-panah Itu bisa V atau I Ini adalah titik percabangan Inilah titik penjumlahan Ini saya ulang Video sebelumnya juga sudah ada Ini juga saya ulang kembali Bahwa Tiga komponen pasif Yang kita pelajari Yaitu adalah Kapasitor Induktor Dan Sorry, kapasitor, resistor, dan induktor Impedansi kapasitor adalah Seper CS Impedansi resistor adalah R Sedangkan impedansi dari induktor adalah QS Langkah-langkah untuk pemodelan rangkaian listrik dengan analisa mesh ada 5 Pertama, tuliskan impedansi dari setiap elemen pasif Semua elemennya kita ubah menjadi impedansinya Lalu semua sumber dan variable kita ubah menjadi dalam bentuk Laplace Langkah kedua Langkah ketiga Kita asumsikan arah arus dari setiap mesh Dari setiap loop Arah arusnya mana Langkah keempat Kita bikinkan persamaannya Persamaan KVL Dari setiap mesh Baru setelah itu Kita operasikan persamaan-persamaan yang didapatkan untuk memperoleh fungsi alih Jadi 5 ya Berikut adalah contoh soal yang ingin coba kita selesaikan Ada sebuah Rangkaian listrik yang memiliki 2 loop Sumber dari rangkaian ini adalah V Dia memiliki tahanan R1 Tahanan R2 Induktor L Dan kapasitor C Ada 2 loop disini Dengan arus yang melewati adalah I1 dan I2 Yang ditanyakan adalah dapatkan fungsi alih I2 per V Nah, I2 per V yang ditanyakan Kita konversikan dulu dalam bentuk Laplace Semua fungsi waktu menjadi S Lalu impedansi dari R tetap R Impedansi dari induktor adalah LS Dan akan impedansi dari kapasitor adalah seper CS Sekarang kita bekerja Kita analisa setiap loop Menggunakan KVL Dengan menggunakan KVL Kita akan coba untuk mendapatkan fungsi alih I2 per V Dari rangkaian listrik ini Pertama kita dapatkan Kita analisa loop pertama Loop pertama itu memiliki satu sumber V Yang digunakan untuk dua komponen R1 dan L Sehingga Persamaan pada loop yang pertama V sama dengan R1 dikali I1 LSI1 LSI1 Dikurang LSI2 Karena L ini dilewati oleh dua Arus yang berlawanan arah I1 dan I2 Loop yang kedua Tidak ada sumber tegangan di sini R2 kali I2 Ditambah tegangan di C I2 per CS Ditambah tegangan induktor LSI2 Dikurang Tegangan induktor oleh I1 LSI1 Sama dengan 0 Lalu Kita bisa bikinkan Bentuk matriknya Dengan I1 Kita kumpulkan dengan I1 I2 Kita kumpulkan dengan I2 R1 I1 Tambah Ls Dikali I Dikurang LSI2 LSI2 Dikali I2 Itu sama dengan tegangan Untuk mesh yang kedua I1nya hanya ada satu ini Minus Ls Minus Ls Sedangkan I2nya ada R2 Tambah seper CS Tambah Ls Ini dia R2 Tambah Ls Tambah seper CS Dikali dengan I1 Matrik I1 Matrik baris ya I1 I2 Sama dengan VS 0 Dapat matriknya Ingat Sekali lagi kita ingin mengetahui Hubungan I2 per V I2 per V Kalau ini I1 Ini I2 Ini V Nah Langkah pertama kita Adalah dengan Menemukan Kofaktor Dari Matrik ini Langsung saja Determinannya R1 Ls Determinannya Minus Ls Minus Ls R2 Ls Tambah seper CS Kita cari dulu Determinan ini Ini tidak Sulit Ini kita kalikan Lalu ini Dikurang Pengalian ini Kali silang ya Dikurang Kita akan dapatkan hasilnya R1 Tambah Ls Dikali R2 Tambah Ls Tambah seper CS Dikurang Ls Dikurang Ls Kuadrat Kita kalikan R1 R1 Kali R2 R1 Dikali Ls R1 Dikali seper CS Dapat Lalu Ls Kali R2 Ls Dikali Ls Ls Dikali seper CS Dapat lagi Dikurang Ls Kuadrat Ada Ls Kuadrat Ada Ls Kuadrat Kita bisa saling Menghilangkan Lalu R1 Kali R2 Ditambah Ls Dengan Ls Kita gabungkan Ada 2 Ls Disini R1 R2 R1 Tambah R2 Ls Ditambah R1 Tambah Ls Kali Seper CS Ini kita gabungkan Yang gue ini Jadi R1 Tambah Ls Seper CS Kita jadikan Semuanya jadi Seper CS Jadinya R1 R2 Kali CS Ditambah R1 Tambah R2 Kali LCS Kuadrat Ditambah R1 Tambah Ls Per CS Nah Determinan Yang kita butuhkan Selanjutnya Untuk mendapatkan I2 Kita Cari Determinan Kita ganti dulu ini Karena ini I1 Ini I2 Ini kita ganti Dengan V Jadinya R1 Tambah Ls Minus Ls Kita ganti Dengan V Di sini Jadi Vs 0 Kita cari Determinannya Per Faktor Tadi Ini Kita cari Determinannya Ini dikalikan Ini 0 Ini dikalikan Ini Minus Ls Vs Karena dikurangkan Jadinya positif Ls Vs Per Determinannya Kita sudah dapat Tadi R1 Tambah R2 Lcs Quadrat Ditambah R1 R2 C Tambah L Kali S Ditambah R1 Per Cs Ini yang tadi Kita dapatkan Dari sini Vs Kita taruh ke bawah Jadinya I2 Per VS Seperti ini I2 Per VS S sama dengan L Cs Kita taruh ke atas Lcs Quadrat Ber Inilah Hubungan I2 Dan V Demikian Sampai jumpa lagi Pada materi Selanjutnya Selanjutnya